Intro Tak banyak yang tahu bahwa Teku Heriansyah yang hari ini akan dikukuhkan sebagai salah satu profesor baru di Fakultas Kedokteran Universitas Syakwala sama sekali tidak berpikir untuk menjadi seorang dokter di masa kecilnya apalagi menjadi profesor di bidangnya cita-citanya sejak kecil adalah menjadi arsitek tidak heran memang Teku Heriansyah cukup mahir dalam menggambar ia seringkali menang dalam lomba melukis dan mengarang dan sejak duduk di bangku SMP Teku Heriansyah sudah gemar sekali mendesain bangunan seperti masjid, gedung bertingkat, bahkan landscape Tokoh-tokoh yang menginspirasi Teku Heriansyah juga bukanlah para dokter melainkan Mr. Muhammad Hatta dan Yusuf Kala Selain itu, pahlawan nasional Tekunya Arif juga merupakan tokoh idolanya selain memang tokoh ini masih saudara dekat juga di mata Teku Heriansyah ketiga tokoh ini religius, santun, cerdas dan bijaksana serta tidak menunjolkan diri sendiri meskipun prestasinya luar biasa bagaimanapun kadarullah, alur kehidupan membawanya menjadi seseorang yang berbeda menjadi seorang dokter dan pakar di bidangnya sehingga titelnya sekarang menjadi sangat panjang yaitu Profesor Doktor-Dokter Teku Heriansyah SPJPK Perjalanan Teku Heriansyah menuju titel ini dimulai dari Banda Aceh di SD Negeri 21, lalu SMP Negeri 4, dan SMA Negeri 3 Banda Aceh Segera setelah tamat SMA di tahun 1991 Teku Heriansyah diterima di program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Siapuala Kemudian ia melanjutkan ke program pendidikan dokter spesialis jantung dan pembulu darah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di tahun 2000 hingga 2005 Dan selanjutnya Teku Heriansyah mengikuti program pendidikan dokternya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dari tahun 2011 hingga 2016 Selain itu ia juga mengikuti pendidikan untuk menjadi konsultan kardiologi klinik kolegium jantung dan pembulu darah Indonesia di tahun 2013 serta pendidikan subspesialis prevensi dan rehabilitasi kardiovaskular tahun 2019 Sebelumnya Teku Heriansyah juga pernah mengikuti fellowship training clinical and interventional cardiology di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur tahun 2010 Tentu saja tidak semua tahap ini berjalan lancar terutama ketika sang ayah wafat dan ketika tsunami menerjang Teku Heriansyah kehilangan rumah dan bahkan saudara-saudaranya sekalian Tsunami ini justru terjadi di hari ulang tahunnya Ya, Teku Heriansyah lahir di Bandar Aceh akhir tahun 1972 Ia merupakan anak keempat dari seorang pegawai negeri sipil golongan 3 bernama Dr. Andes Teku Muhammad Adil dan Cut Umi Kalsu Keduanya mendidik Teku Heriansyah dalam kondisi sederhana dan suasana yang hangat serta interaksi yang sangat dekat antara anak dan orang tua Mereka juga berpesan kepada Teku Heriansyah untuk sungguh-sungguh dalam hal sekolah dan mengaji karena dua hal itu akan sangat berarti di masa depan nanti Harus diakui Teku Heriansyah punya kelebihan daya ingat yang sangat baik Kemampuan ini dioptimalkan oleh Teku Heriansyah untuk memperhatikan dengan sangat fokus ketika guru dan dosen menjelaskan di kelas dan hal itu sudah cukup baginya sehingga ia jarang sekali belajar ketika menjelang ujian Hasilnya tidak tanggung-tanggung Teku Heriansyah seringkali menjadi juara di sekolah dan menjadi salah satu yang terbaik di bangku kuliah Ia bahkan merupakan kumlaut pertama di fakultasnya Meski prestasinya di atas rata-rata namun Teku Heriansyah justru kurang suka menunjukkan dirinya Ia bahkan sering menghindar jika diminta untuk tampil ke depan namun pekerjaannya justru pekerjaan yang sering menuntut sebaliknya apalagi beberapa jabatan yang pernah ia emban seringkali menghaduskannya tampil ke depan Beberapa jabatan yang pernah diduduki oleh Teku Heriansyah Kepala Instalasi Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Zenul Abidin Koordinator Pendidikan Bagian Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran USK dan Kepala Instalasi ICCU RSUD Meraksa Kota Banda Aceh Ia juga merupakan pengurus kolegium jantung dan pembuluh darah Indonesia Teku Heriansyah juga merupakan koordinator persiapan program studi Program Pendidikan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Siakwala dan kemudian ia menjabat sebagai koordinator program studi tersebut Dari sisi akademik, Teku Heriansyah sangat aktif mengikuti berbagai konferensi simposium dan pelatihan tingkat nasional dan internasional bidang kepakarannya Puluhan karyanya dalam bentuk artikel pada berbagai jurnal nasional dan internasional bereputasi dalam bentuk buku dan prosiding seminar serta dalam bentuk patent hak kekayaan intelektual tertulis atas nama Teku Heriansyah Ia juga rajin meneliti terutama di bidang kardiologi molekular yang didanai melalui berbagai hibah riset Penelitian-penelitian inilah yang melahirkan banyak publikasi di berbagai jurnal internasional bereputasi Selain itu ia juga aktif dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat Ia juga aktif berperan dalam berbagai organisasi profesi baik tingkat lokal, nasional maupun organisasi internasional Ia bahkan memiliki hak indeks tertinggi nomor satu di Sinta dengan kategori subjek kardiologi di Indonesia Maka tidak heran jika Teku Heriansyah termasuk diantara sedikit orang yang meloncat langsung dari pangkat lektor ke pangkat guru besar untuk menjadi profesor di bidangnya Tentu saja pencapaian prestasi dalam hidup Teku Heriansyah sampai saat ini tidak dilakukan seorang diri Semua prestasi yang diraih hingga mencapai profesor yang sangat membanggakan diri Tidak luput dari dukungan orang-orang tersayang Tidak hanya dari kedua orang tua dan saudara-saudara dekatnya Sejak tahun 2006 hadir pula Rika Meliani Behos sebagai pendamping hidup Teku Heriansyah Dan Rika senantiasa mendukung karir suaminya Kebersamaan dan kebahagiaan keluarga yang mereka bina pun menghadirkan dua putra tercinta ke dunia Yaitu Teku Muhammad Diwansyah dan Teku Muhammad Evansyah Kebahagiaan Teku Heriansyah barangkali akan berbeda Jika ia berhasil menjadi arsitek seperti yang ia cita-citakan semula Tapi Teku Heriansyah sangat paham bahwa bahagia tidak terletak pada hasil Tetapi terletak pada bagaimana cara kita mensyukurinya Terima kasih telah menonton!